Intro Hanya satu point yang bisa didapat Persib Bandung pada laga peken ke-21 Liga 1 dari 2023 Squad Asuhan Bojan Hodak dipaksa bermain imbang saat menjemuh PSM Makassar dengan skor 0-0 Sang pelatih mengaku sulit untuk menembus sektor pertahanan lawan yang menumpuk pemain di belakang Menurutnya PSM Makassar hanya mengandalkan serangan balik dan bola mati sebagai cara mencari gol Bahkan melalui situasi lemparan ke dalam jarak jauh juga diupayakan Tetapi itu bisa diatasi oleh Persib Bandung Percobaan tendangan dari jarak jauh pun diupayakan Dan hanya satu yang nyaris menjadi gol dari tendangan jarak jauh yang Josayuri Secara keseluruhan PSM Makassar tidak memiliki banyak peluang berbahaya Namun di sisi lain Persib Bandung juga kesulitan dalam membongkar pertahanan lawan yang bermain solid Menurutnya kesalahan dalam melepas umpan akhir menjadi bahan evaluasi bagi timnya Melihat permainan berjalan sama kuat di sepanjang laga menurutnya skor 0-0 menjadi hasil yang pantas diterima Pertandingan yang berat Makassar bermain dengan 8 pemain di belakang dan mereka main dengan sangat rapat Jadi tidak mudah untuk dihadapi Mereka juga lebih mengandalkan situasi bola mati Lewat tendangan bebas Tendangan sudut Dan lemparan ke dalam Sedangkan dari serangan balik Kami sukses menghentikan mereka Dan bisa memblok satu atau dua tendangan jarak jauh mereka Saya merasa mereka tidak mempunyai banyak peluang berbahaya Tapi begitu pula dengan kami tidak membuat banyak peluang Ketika ada peluang bagus didapat Kami tidak memanfaatkannya dengan baik Kami terlalu banyak melakukan kesalahan teknis Tapi secara keseluruhan Mereka pantas untuk mendapat poin Dan hasil adilnya adalah imbang Jelas Bojanhodak Bojanhodak nampak gelisah ketika mendampingi tim beraksi di laga kontra PSM Makassar Dia begitu gusar selama berada di technical area Dan nampak berkali-kali menunjukkan kemarahannya Nah kodak persib itu memberikan penjelasan Kenapa dia nyaris tidak duduk selama 90 menit jalannya pertandingan Di laga ini PSM Makassar bermain dengan keras Dan selalu melakukan agresivitas ketika kehilangan bola Technical Falls diambil untuk mencogak persib Bandung melancarkan transisi menyerang Menurutnya Itu membuatnya gelisah sepanjang pertandingan Apa yang dilakukan pemain lawan membuat anak asuhannya jadi terkena mentalnya Hal itu menular kepada Bojanhodak sebagai pelatih Duel antara kedua tim memang berjalan dengan sengit Usaha dilakukan untuk mencuri gol namun selalu gagal Skor 0-0 pun bertahan dan kedua kesebelasan dipaksa puas dengan raihan 1 poin Itu karena mereka terlalu banyak melakukan pelanggaran taktikal Dan saya tidak yakin wasit mengambil semua keputusan dengan tepat Saya rasa pemain kami merasa gugup karena itu Dan itu kenapa saya juga jadi merasa gugup Jelas Bojanhodak PSM Makassar hanya mampu mencuri 1 poin di kandang persib Bandung di gelora Bandung Lautan Abi Dalam laga pekan ke-21 Senin malam kemarin Tidak ada gol tercipta dalam laga tersebut Meskipun kedua tim mampu menciptakan peluang Mereka gagal mengeksekusi peluang dengan sempurna Bernardo Tavares mengakui laga berlangsung menarik dengan atmosfer yang bagus di Stadion Gebella Namun menurutnya wasit Gideon Dapaheran Telah merusak serunya laga karena kerap mengambil keputusan yang tidak tepat menurut Bernardo Pelatih asal Portugal itu benar-benar dibuat berang oleh wasit Timnya harus menerima 6 kartu kuning kepada Jacob Sayuri M. Arvan Safruddin Tahar Dava Salman Victor Mansarai Dan Ananda Rayhan Ia sesalkan bagaimana wasit tidak menindak tegas dengan cara yang sama Ketika pemain Persib Bandung melakukan pelanggaran serupa Awalnya ini adalah laga yang bagus Apalagi dengan atmosfer dari supporter Persib Kami pun mengawali laga dengan baik Kami tahu Persib adalah tim bagus Mereka ada di posisi kedua Tapi hari ini Kami dapat 6 kartu kuning Siapa yang melihat tim kami seperti kami sedang berperang di Palestina Apa yang terjadi di lapangan? Apa ini? Ini perbedaan yang mencolok Mark Law Mengganti sepatu di depan wasit Harusnya kartu kuning Keadaan pelanggaran serupa Kami dapat kartu kuning Mereka tidak Karena kami lawan Persib Apa karena setelah ini kami melawan Bengkara FC Dan banyak pemain PSM yang tidak bisa bermain Kami sudah bermain 21 laga Dan saya tidak percaya dengan penalti Bahkan setidaknya ada 19 penalti Yang seharusnya diberikan kepada kami Jelas Bernardo Tavares Stefano Beltram merasakan debut bersama Persib Bandung Pada gelaran Liga 1 2023 ini Saat melawan PSM Makassar pada Senin malam kemarin Stefano Beltram merupakan rekrutan terbaru Persib Bandung Di penghujung bursa transfer paru kedua Liga 1 2023 Pemain ini dipreksikan untuk menggantikan posisi Levi Madinda Yang masa peminjamannya tidak diperpanjang Stefano Beltram sempat menjadi pemain Juventus pada tahun 2012-2013 Dia ikut andil membawa sinionnya tua di Liga Italia pada musim tersebut Stefano Beltram masuk pada menik ke-71 Untuk menggantikan pemain muda Persib Bandung Yakni BK Putra Negrahan Stefano tidak kuasa menahan rasa bahagianya Ketika berhasil debut untuk Persib Bandung di Liga 1 2023 Stefano mengungkapkan kebahagiaannya Lewat unggahan di Instagram sang pemain pada Senin malam kemarin Tanyakan apakah saya bahagia? Sangat bahagia dengan debutku dengan klub yang luar biasa ini Sekarang tetap bekerja Dan fokus ke laga selanjutnya Forza Persib Tulis Stefano Beltram Namun sayang Debut Stefano di Persib Bandung Belum mampu membuat pendukung setiap pangeran biru Yakni Boboto jatuh hati Boboto masih belum bisa move on dari kehadiran sosok Levi Madinda Gelendang serang asal Gabon yang sempat dipinjam oleh Persib Bandung dari klub JDT Dikutip dari akun Instagram resmi milik Persib Bandung pada Senin malam kemarin Tampak Boboto menyeroti serangan Persib Bandung yang tumpul tanpa kehadiran Levi Madinda Levi Madinda sendiri sempat menjadi idola dari Boboto setelah sempat menjadi bagian dari tak terkalahkannya Persib Bandung Di 13 laga terakhir sebelum sosoknya hengkang Hengkangnya Levi Madinda dari Persib Bandung tersebut tidak lepas dari kontrak peminjamannya dari JDT Yang berakhir pada putaran kedua Liga 1 2023 ini Salah seorang Boboto yang menyeroti hal itu yakni Agung Setiawan Menurut Boboto asal Cimahi ini Hilangnya Levi Madinda saat melawan PSM Makassar Membuat sektor tengah Persib Bandung tidak dapat memberikan peluang yang berbahaya Agung juga mengatakan peran pemain baru yakni Stefano Betrem Belum bisa menggantikan posisi Levi Madinda Saat dimasukkan di babak kedua pada menit ke-71 Dengan hasil imbang melawan PSM Makassar Persib Bandung diharapkan bisa menciptakan kemenangan di pertandingan selanjutnya Saat melawan Persib Kediri di Stadion Gebella Pada Minggu 10 Desember 2023 mendarat Di sisi lain akibat hasil imbang kali ini melawan PSM Makassar Persib Bandung hanya memperoleh 39 poin dari 10 kemenangan 9 kali hasil imbang Dan 2 kali kekalahan Sedangkan PSM Makassar saat ini berada di posisi ke-10 dengan koleksi 27 poin